Pencarian korban yang diterkambuaya di kanal Sungai Supa, Desa Bupatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kaupaten Tanah Tidung, belum juga menemui titik terang. Kepala Dinas Pemadam Kebaikaran atau PMK dan Penyelamatan Kaupaten Tanah Tidung, Usman Saleh, mengatakan pencarian korban bernama Luther ini dihentikan untuk sementara waktu. Penghentian pencarian sementara waktu ini dilakukan tepat pada pencarian hari ke-7 selasa kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya ada Risna Wati, wartawan Tribun Kaltara, Saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya. Silahkan, Risna, bisa diinformasikan untuk update terkini pencarian korban yang diterkambuaya di Desa Bupatu. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, maaf saya, Nila. Untuk pencarian korban diterkambuaya di kanal Sungai Supa, informasi dari Basar Nastarakan, pencarian hari ke-7 kemarin telah ditutup secara resmi oleh Basarnas. Kemudian juga hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014, yang mana pencarian dilakukan hanya selama 7 hari. Dari pihak Basarnas juga mengatakan selama 7 hari pencarian, pihaknya telah mengisir baik di lokasi kejadian maupun di darat. Selain itu, Basarnas juga menggunakan alat Aqua Eye untuk mendeteksi keberadaan korban. Namun, selama 7 hari pencarian, menggunakan alat itu, Basarnas tidak menemukan korban. Selain itu, Basarnas juga menerjunkan 5 personal beserta tim sargabungan dengan membagi area pencarian, yang mana jangkauannya sejauh 2-3 nautical mile, namun tetap fokus pada tempat kejadian tersebut. Ada pun kendala yang dihadapi selama pencarian, dari pihak Basarnas mengatakan, yang mana area pencarian sangat berbahaya bagi tim penolong. Dia juga dari pihak Basarnas juga mengatakan, tidak hanya buaya yang mengancam di lokasi tersebut, namun juga binatang-binatang buas lainnya pun mengancam dalam pelaksanaan pencarian. Dan tentu untuk itu, pihaknya juga harus memperhatikan keamanan petugas penolong dalam mencari korban. Dan selain itu juga pihaknya tegaskan kembali, pencarian korban di terkambuaya ini resmi ditutup, kecuali ada tanda-tanda korban ditemukan untuk dievakuasi. Seperti itu, inilah. Baik, terima kasih banyak Rizna Wati melaporkan terkait penghentian ya, pencarian korban yang diterkambuaya di Desa Bupatu. Selamat bertugas kembali, Rizna. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!